Kondisi kehutanan di Jambi ini sebenarnya cukup menyedihkan. Sudah ada 800 ribu untuk HTI. Ini berbanding terbalik di mana kawasan hutan yang pengelolaan diserahkan pada masyarakat itu 53 ribu. Ketika kita lihat dari 40 persen penguasaan hutan yang ada di Jambi, ternyata di luar penguasaan hutan itu masih banyak lahan yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan lain seperti sawit, tambang. Kalau hitungan kita ada sekitar 3,1 dari luas 5,1 perusahaan di Jambi itu adalah dikuasakan oleh industri. Areal kawasan hutan di wilayah ini sebagian besar adalah XHPH. Dan beberapa tahun yang lalu, HPH yang bersangkutan menyerahkan kembali kepada negara. Kalau hutan saat ini dengan zaman dahulu jauh perbedaannya. Hutan itu sekilo, dua kilo dari desa sudah hutan. Sekarang sudah mencapai lima, enam kilo dari desa. Kalau memang dulu hutan ini diambil oleh pihak perusahaan, maka mata pencarian masyarakat desa ini agak sulit, terutama di bidang pertanian. Hutan itu adalah sumber kehidupan bagi masyarakat kami. Karena kami yang mengambil dari hasil hutan dan membuat dan menanam dari hutan untuk kebutuhan sehari-hari kami. Paling penting bagi kami sumber air. Karena lampu kami dari di desa itu ada tiga dinamu, yaitu tenaga mikrohidro itu dari air. Kalau gundulnya hutan nanti bisa-bisa air kering, kami tidak ada lampu. Provinsi Jambi, Sumatera, dikenal dengan keberadaan hutan dataran rendah yang kaya dengan sumber daya alamnya. Berbagai flora dan fauna langka seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, jerenang dan rotan ada di dalam hutan alam Jambi. Namun, 2,1 juta hektare hutan alam Jambi saat ini tidak seindah dulu. Konversi hutan dan banyaknya izin konsesi untuk perkebunan skala besar, hutan tanaman industri serta pertambangan, menghilangkan tutupan hutan alam Jambi. Kerusakan hutan alam Jambi saat ini mencapai 1 juta hektare. Banyaknya kerusakan hutan yang terjadi di Jambi membuat beberapa masyarakat khawatir akan keberadaan hutan alam di daerah mereka. Tentu mereka tidak mau merasakan dampak buruk dari hilangnya sebuah ekosistem hutan. Di Kabupaten Merangin, sekelompok masyarakat dari 53 desa di 6 kecamatan mencoba mempertahankan keberadaan hutan alamnya. Mereka menolak sebuah izin konsesi hutan tanaman industri yang akan masuk ke wilayah mereka. Ya saya rasa ya kalau kena yang nolak waktu itu, karena orang boleh katakan dia masih awam juga, pikirkan kalau itu kalau diambil sama perusahaan, sama ATI, untuk masa kedepannya anak cucu dia ini kemana larinya gitu loh. Karena ya kalau katakan lagumi ini, nggak nyempitin selapang itu, cuman secara isinya makin lama makin sempit, makin lama makin sempit. Nah jadi anak cucunya yang akan datang kemana kah cari penghidupannya. Selain daripada tani, kalau ini tanah diserahkan sama perusahaan, diambil sama ATI otomatis, ya maka menang lagi larinya. Ya saya rasa itulah jalannya masyarakat itu menolak dan perusahaan itu nak masuk. Ya waktu orang perusahaan itu terdatang, dia mengimingi-mingi kami dengan duit, dengan gini-gini, pokoknya kami tetap menolak lah. Ya karena sering kami melihat kalau di gaya di tipi-tipi gitu kan, orang perusahaan itu tetap merugikan masyarakat. Tidak ada untungnya bagi masyarakat gitu. Masyarakat pengen kelola sendiri. Ya kalau menurut kami perempuan pak, kalau sudah masuk perusahaan dari luar tuh, nanti habis anak-anak kami tidak ada lagi pak. Jadi hasil buminya sudah ada-ada lagi, tanahnya sudah habis pak. Lagi anak-anak cucu kami mau tinggal di mana lagi kan. Kayak seperti hasil buminya sudah ada-ada. Tapi kalau hutan itu masih tetap biasa, istilahnya itu kata awak ini perawan, kita masih bisa memanfaatkannya pak. Tidak bisa dipakai kuali kan. Dia dapat di apa itu kami, yang ini ibu kami tolak. Karena ibu bagaimana pak, kami tidak sanggup, tidak. Makin perusahaan dengan orang PT atau CP, kenal kemana ibu nih. Kami sama-sama lah kami ibu itu menolaknya. Jadi bapak itu, ya senang juga lah kami minta, itu dengan Napa, itu dengan bapak seperti itu kan. Kami tolak kok. Kami tidak sanggup, tidak. Selain itu mematikan kehidupan kami, perkebunan kami, pertanian kami, atau hasil kami. Kami tolak. Jadi bapak ialah, kata bapak itu, ya tidak usah lah masuk perusahaan lain. Cukuplah untuk rakyat. Seluruh rakyat kita yang ada ini, ayah, dibagilah tanah itu. Menurut pengalaman ibu, kalau tanah itu diambil untuk musyarakat lain, menurut pikiran aku belum cocok. Sebab kita masih berkurang. Kalau diambil pula orang lain, macam mana kita hidup lagi. Kok musyarakat sini, yang lelahnya tanah itu. Kalau untuk pertahanan, kami selaku ibunya mendukung. Cuma nak pergi waktu rapat segala macam itu, awak wanita ada do, anu yang pergi, tak? Macam itu lah. Kalau nak rapat, nak apa-apa itu yang jantan, beya pergi. Pada tahun 2009, Menteri Kehutanan memberikan sebuah izin konsesi untuk perusahaan Duta Alam Makmur. Lahan seluas kurang lebih 83.000 hektare akan dikonversi menjadi hutan tanaman industri. Kami tetap menolak daripada perusahaan itu yang ingin masuk. Dikarenakan Dio itu, kalau perusahaan yang setelah masuk, dia bukan istilahnya menghidupi musyarakat di setempat itu. Bahkan Dio tidak istilahnya menggunakan sebagai musyarakat di setempat, Dio itu membawa musyarakat-musyarakat dari luar. Jadi makanya kami secara kompak, saya harus menolak. Walaupun terjadinya pertumpahan darah ataupun istilahnya taruhan nyawa, tetap diperjuangkan semacam itu. Tahun 2009 itu ada PT Cakrawala yang masuk ke sini, yang mengiming-imingan musyarakat, Dio mendekati dengan pemerintahan Dio, Dio itu ingin untuk menanam karet. Sedangkan Dio itu mau bertemu dengan kadesnya pun, rumah kadesnya kami tutup. Tidak kami layani. Dio mau berbicara dengan musyarakatnya, musyarakatnya tidak mau ngomong dengan Dio. Seolah-olahnya seperti tidak mengenal-ngenal. Dio Kronokan, musyarakat itu sudah tahu bahwa saya ini adalah orang perusahaan. Kemasukan perusahaan, katakanlah PT Pak ya, saya melihat hutannya, benar-benar telah dapat dikuasai oleh pengusaha itu sendiri. Pada dasarnya dia menyajikan dengan secara penuh, tapi kok akhirnya penderitaannya dikandung. Taktik dari PT atau perusahaan ya, untuk mengambil satu tanah, desa Kota Baru, khususnya umumnya di Marga Sungotanang, kami 12 desa. Mungkin di satu perusahaan, ada yang menawarkan saya pada saat itu, beberapa bentuk uang yang nyata, dan sekalian ada yang menghasilkan beberapa kederaan, supaya kira-kira itu, saya itu harus mampu mengenalikan warga saya, supaya dapat mengikuti apa yang Bapak maksud. Kalau kami di sini, Pak, ini dahulunya 2009, itu pernah mengajak dan sekumpulkan semua kades, bagaimana kita mempertahankan hutan yang ada di Kecamatan Sungotanang, Pak. Pada saat itu mulanya, yang kami benar-benar dalam titik awam, Pak. Karena kami tahu, apabila kami bertindak dengan secara tidak baik, yang rugi kami sendiri. Maka pada saat itu, kami seluruhnya, 12 kades pada saat itu, menyatakan bahwa perusahaan yang masuk, kami tolak dengan mentah-mentah. Beberapa masyarakat dimerangin menolak konversi hutan alam mereka. Bagi mereka, hutan itu penting untuk kehidupan masyarakat desa. Sumber air bersih, kebutuhan obat-obatan, alat penerangan, dan masih banyak manfaat lainnya yang bisa mereka peroleh dari dalam hutan. Untuk memudahkan proses komunikasi dan koordinasi antar desa, Ali Bharti dan para kepala desa lainnya membuat forum kepala desa. Didampingi beberapa organisasi masyarakat sipil, mereka bertemu dan berkumpul dengan masyarakat desanya. Mereka bersepakat menolak keberadaan perusahaan di wilayah mereka dan menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah daerah. Upaya yang kita lakukan Walhi Jambi secara khusus bersama dengan beberapa NGO lain dalam konteks mengavokasi masyarakat yang berhadapan langsung dengan perusahaan yang wilayah mereka itu terancam oleh ekspansi industri HTI itu dimulai dengan kita berbagi cerita dulu. Bagaimana misalnya si pihak perusahaan itu melakukan ekspansi wilayah mereka dari mulai perizinan sampai dengan tahap-tahap mereka akan mendapatkan lahan masyarakat. Kita biasanya mulai dengan berdiskusi apa yang dialami kalau misalnya si pihak perusahaan itu mendapat lahan di areal mereka sedangkan areal mereka itu adalah tanaman yang selama ini mereka tanam untuk komoditi pertanian mereka sehingga masyarakat menjadi khawatir kalau misalnya wilayah mereka menjadi cadangan HTI sehingga kita bersama-sama masyarakat melakukan diskusi diskusi untuk bagaimana strategi untuk menolak si perusahaan itu dengan membuat dengan memulai membuat surat mulai surat dari mulai di tingkat paling bawah si masyarakat tingkatan paling bawah tingkat RT melakukan protes kepada desa dan desa mengakomodir surat kepada bupati untuk menolak keberadaan si perusahaan itu sampai dengan kementeri surat itu diserahkan kepada menteri bahwasanya wilayah mereka tidak akan pernah diberikan kepada pihak-pihak industri skala besar seperti HTI dan sebagainya hampir setiap peristiwa pengorganisasian wali justru belajar dari masyarakat ketika awal-awal kita mendampingi masyarakat kita menemukan ada sesuatu kekuatan kolektif yang menurut kita itu diluar daripada perkiraan kita awal ketika kita mengorganisir masyarakat di daerah bangkok ada persekutuan masyarakat melayu luak 16 namanya mereka secara kolektif itu masih hidup dan mereka itulah yang kemudian merorganisir diri sendiri ketika mereka sadar kawasan yang mereka jaga itu ternyata akan diambil oleh HTI nah catatan-catatan itu kemudian kita perkuat dengan dukungan masyarakat ada sekitar 52 desa dan 52 desa ini merupakan kekuatan kolektif yang cukup luar biasa sehingga mendesak pemerintah kabupaten untuk tidak memberikan izin kepada perusahaan HTI pertama pengorganisasi yang di masyarakat memperkuat masyarakat kedua melakukan penyadaran di banyak pihak baik di pemerintah maupun masyarakat di luar dampak langsung ketiga mengkampanyekan ke berbagai pihak pentingnya kawasan hutan dan dampak yang akan diterima ketika kawasan ini hancur kawasan hutan di penggunungan Masurai bukan hanya dilirik oleh perusahaan HTI saja pernah ada juga perkembunan skala besar dan pertambangannya ingin membuka kawasan hutan tersebut tapi suara mereka tetap sama hutan harus tetap dijaga dan dipertahankan untuk masa depan dan kesejahteraan mereka setelah melakukan pertemuan rutin antar warga dan pemerintah daerah pemetaan wilayah dan potensi desa akhirnya Menteri Kehutanan memberikan hak kelola hutan dengan skema hutan desa desa Tanjung Benuang desa Tanjung Alam desa Koto Baru desa Gedang dan desa Tanjung Mudo adalah beberapa desa yang mendapat hak kelola hutan di wilayah desa mereka dari Menteri Kehutanan ada 17 desa yang sudah mendapatkan hak kelola hutan desa upaya mereka untuk menahan laju konversi hutan di Merangin berhasil dari proses penolakan yang kita lakukan karena itu adalah kawasan hutan produksi kita berpikir adalah skema yang bisa memproteksi wilayah masyarakat ini supaya tidak ada perizinan lain hanya dengan skema yang ada di kehutanan yaitu hutan desa HKM dan HTR melihat dari topografi wilayah mereka dan tutupan kawasan hutan mereka relatif masih baik kita gunakan skema hutan desa walaupun sebenarnya pak tadi terjadi di lapangan masyarakat juga tidak mengenal itu apa itu hutan desa karena budaya mereka adalah hutan adat mereka wilayah-wilayah kawasan hutan mereka itu adalah wilayah hutan adat tetapi karena ini bicara soal dampak tantangan ke depan makanya kita sepakat dengan masyarakat kita proteksi menggunakan skema hutan desa itu sebagai alat proteksi saja tapi bukan pilihan masyarakat karena wilayah mereka itu adalah kawasan yang sumber hutannya itu adalah untuk kebutuhan mereka baik soal irigasi baik soal mikrohidro penerangan dan sebagainya kawasan hutan di desa Tanjung Benuang masih terdapat berbagai jenis pohon bernilai tinggi di sini juga terdapat sumber air bersih berlimpah yang digunakan masyarakat untuk bercocok tanam padiladang penerangan listrik dan kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci tak jauh berbeda dengan desa Tanjung Benuang desa Tanjung Alam dan beberapa desa lainnya memiliki potensi yang kekayaan alamnya berlimpah desa ini memiliki potensi pemanfaatan hasil hutan non-kayu seperti madu rotan dan sumber daya alam lainnya tujuan mereka untuk mendapatkan hak rola hutan adalah hanya untuk menjaga karifan lokal atau nilai adat dalam mengolah sumber daya alam dan juga wilayah adat mereka tidak bisa diberikan kepada masyarakat luar yang sudah tertuang dalam aturan adat aturan ini juga mereka tuangkan ke dalam kehidupan sehari-hari dalam mengolah sumber daya alam insya Allah kalau oturan adat itu tetap ada contohnya seperti orang yang menggarap hutan itu kalau tidak pernah melapor dengan ketua hutan adat itu didenda dendanya setiap orang yang merambah hutan adat tapi kalau tidak pernah dilapor atau di ngomong sama ketua hutan adat dia itu dikeluarkan dari masyarakat atau didenda dengan adat istiadat sini beras 20 atau kambing satu ekor ya dia ngelola juga pak tidak bisa sebebasnya pak tidak bisa dijual belikan dia itu ngambil boleh ngambil 5 kubik per kakak tapi melalui ini juga melalui ngambil surat dengan kepala desa kalau tidak itu susah juga diambilnya semaunya akhirnya katanya untuk pakai sendiri akhirnya dia ngambil puluh-puluh kubik untuk jual keluar akhirnya susah juga hutan gundul mungkin merusak dengan mata air masyarakat juga susah dan lagi kita ngambil itu dalam satu tahun itu dijatah pak ada pardesnya dulu melalui masyarakat rapat itu 50 kubik per tahun bisanya untuk untuk pengelolaan hutan terutama yang membuka lahan itu kalau sekarang tidak tidak boleh sembarangan lah istilahnya harus ada insin dari pengelolaan hutan desa kalau aturan adat dari dulu itu tetap dipegang nah itu modal dari masyarakat sini untuk berladang terutama setiap pembukaan itu harus bersamaan tidak boleh ada yang buka bulan ini ada yang buka bulan depan tidak boleh kalau mau terjun untuk cari lahan itu setelah lebaran itu sudah siap untuk pergi ke ke ladang jadi kami dalam melakukan pengelolaan hutan adat ini hutan desa ini itu menggabungkan sebagai kekuatan hukum dan peraturan adat dengan peraturan pemerintah harapan saya dengan seluruh atas nama masyarakat desa Timberuang melestarikan sebagai hutan dan mempertahankan hak wilayah adat dan sebagaimana mempertahankan sebagai aturan dan peraturan adatnya supaya tanah ini seperti semacam ini tidak berubah lagi status ataupun fungsinya gitu juga lahan ini akan ditanami dengan tanaman campuran ada cabai ada kacang ada ubinya ada tebu dan ada yang lain-lain kalau hutat adat itu itu merupakan modal terutama kali itu yang tidak boleh tinggal lagi karena apabila tidak ada peraturan itu tersebut bisa saja warga itu merembak dan mengambil hak teman yang lain jadi hutat adat ini jamlah saja dulu tidak boleh dilakukan penebangan tidak boleh dilakukan dengan secara baby bota tidak boleh dilakukan semaunya warga tetapi diatur dengan secara hasil musawara total luas kawasan hutan yang sudah diberikan hak lola berupa hutan desa di Merangin adalah sekitar 46.000 hektare ada sekitar 37.000 hektare kawasan hutan di Perunuan Masurai yang saat ini masih harus diselamatkan saat ini masih terjadi ketimpangan dalam pemberian hak lola kawasan hutan di Jambi akibat dari ketimpangan inilah konflik antara masyarakat dan perusahaan bermula masyarakat di lima desa Merangin masih terus menata kawasan hutan desa yang mereka dapatkan hutan yang sudah ada sejak mereka tinggal di desa ini akan tetap mereka jaga dan pelihara untuk tetap lestari dan berkelanjutan untuk generasi yang akan datang keluarnya putusan makamah konstitusi nomor 35 tentang pengakuan hutan adat merupakan peluang baru untuk mereka memperkuat status kawasan hutan dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam MK35 ini kan baru diputuskan setahun yang lewat artinya upaya yang dilakukan kawan-kawan untuk mendorong bahwasanya hutan adat bukan hutan negara itu kita respon sangat baik sebenarnya tetapi pada proses yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Merangin khususnya 5 desa itu adalah dulu belum ada skema hutan adat yang diakui oleh negara tetapi memang ada upaya misalnya kalaupun hutan adat itu hanya di SK-kan oleh Bupati tetapi dengan wilayah yang cukup luas ini tidak mungkin Bupati akan memberikan SK karena akan menjadi ancaman lagi terkait dengan MK35 kalau ke depan misalnya MK35 memberi ruang secara spesifik bahwasannya pengakuan masyarakat di wilayah kawasan hutan itu diakui dengan mengolah hutan adat itu mungkin saya pikir tidak ada masalah artinya bisa saja misalnya hutan desa sekarang ini dirubah menjadi hutan adat karena itu keinginan masyarakat juga karena dilihat dari kerja-kerja yang dilakukan selama ini saya pikir gitu sudah saatnya kawasan hutan adat yang tersisa di Merangin dan di Provinsi Jambi diselamatkan dari ancaman konversi pergubunan skala besar HTI ataupun pertambangan sebuah kawasan hutan alam harus bisa tetap terjaga untuk masa depan masyarakat di sekitar hutan itu sendiri dukungan dari berbagai pihak untuk masyarakat seperti di Merangin sangat dibutuhkan untuk penyelamatan hutan Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati